Intro Sebanyak 160 pustakawan, desa maupun sekolah yang ada di Cilacap mengikuti BIMTEK peningkatan kapasitas tenaga pengelola perpustakaan dan pustakawan. Dalam menghadapi zaman era digital, mereka didorong bisa menyesuaikan diri dengan fase revolusi industri 4.0. Intro Wakil Bupati Cilacap Samsul Awliya Rahman mengatakan bahwa memasuki fase revolusi industri 4.0 di mana pemanfaatan teknologi kini lebih optimal terlebih lagi dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan segala pihak untuk cepat belajar teknologi untuk dapat melangsungkan kehidupan dan pekerjaannya sehingga para pustakawan didorong mampu menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era revolusi industri ini dengan memanfaatkan teknologi untuk memberikan informasi maupun literasi tentang pustaka kepada masyarakat, harapannya setelah mengikuti BIMTEK tersebut peserta bisa membuka dirinya untuk meningkatkan kapasitas menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau berbicara pustakawan berarti ada hal yang menarik bahwa menjadi sebuah literasi yang sebenarnya ini menjadi rujukan yang secara benar. Kalau berbicara pustakawannya di dunia digital ini perlu banyak sekali penyaringan. Tapi kalau berbicara literasi yang nanti bisa terbukukan yang ada perpustakaan di masing-masing OBD, di masing-masing sampai dengan pelurahan, sampai dengan pengetahuan desain, menjadi pintu untuk membuka cakrawal pengetahuan yang lebih tinggi. Tetapi memang tadi kami mendorong agar para pustakawan ini ke depan lebih bisa menyesuaikan diri dengan fase revolusi industri 4 detik long, yang dimana banyak sekali pemanfaatkan teknologi untuk sekali lagi memberikan informasi, memberikan literasi, kemudian menjadikan istilahnya pustaka untuk masyarakat. Sekali lagi untuk mengetahui apa hal tentang misalnya OBD-nya, jinas-nya, bahkan wilayahnya misal-besal di lurahan ataupun kecepatannya. Sehingga harapannya setelah adanya pintar ini, teman-teman bisa membuka dirinya untuk meningkat kapasitas, menyesuaikan diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mau bagaimana terus memberikan literasi kepada masyarakat. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Cilacap, Suprianto, mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan sejak tanggal 21 Juni hingga 1 Juli 2021. Peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut berjumlah total 160 orang mengelola perpustakaan desa dan sekolah di Kabupaten Cilacap. Peserta dibagi menjadi 4 angkatan dengan masing-masing angkatan terdiri dari 40 orang. Angkatan pertama dan kedua terdiri dari pengelola perpustakaan desa dan kelurahan, sedangkan angkatan ketiga dan keempat terdiri dari pustakawan SD dan SMP. Dalam meningkatkan kapasitas itu, perpustakaan itu ada sekurangnya ada 6 koridor. Satu adalah kita harus paham tentang literasi keuangan, literasi kesehatan di tengah pandemi ini kita harus paham. Literasi tentang ITEC yang tadi suka sampai ke dalam talah. Literasi tentang berbagai macam umisian sektor UKM. Ini adalah penting, karena tidak melihat hanya sekedar perpustakaan dari sebaca, sekedar buku. Tapi bagaimana setelah masyarakat membaca, kemudian dia menerapkan apakah itu di sektor ITEC, apa di sektor yang lain-lainnya. Ini penting bahwa ke depan perpustakaan harus menjadi motor, sehingga dalam membutuhkan perpustakaan. Dalam meningkatkan kapasitas di perpustakaan, ada sejumlah koridor mendasar yakni, paham dengan literasi keuangan, literasi kesehatan, literasi IPTEC, literasi sektor UKM, dan sejumlah sektor lainnya. Dari Cilacap, Tim Liputan, Satoli TV, mewartakan.